Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Saat ini terancam kekurangan oksigen di tengah pemberlakuan PPKM level 4 dan ledakan kasus COVID-19 Keterbatasan oksigen terjadi dikarenakan wilayah Kaltim-Kaltara hanya memiliki 3 produsen oksigen Selain itu bahan baku berupa liquid oksigen serta ketersediaan tabung juga menjadi faktor kelangkaian oksigen Di Kaltim dan Kalimantan Utara yang jelas sudah mulai kekurangan oksigen Supply oksigennya sudah terbatas Kenapa? Karena memang disini hanya ada 3 produsen yang juga jumlahnya sangat terbatas Karena itu dari pihak produksi juga sudah besar untuk mendatangkan oksigen dari luar daerah Terutama dari Sulawesi, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara Mudah-mudahan dalam 3 hari nanti sudah sampai ke sini Yang sekarang ini mendesak adalah kebutuhan tabung botol untuk oksigennya Terutama yang 6 kibik Karena itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan oleh rumah sakit-rumah sakit Yang kebetulan tank oksigen, liquid oksigennya sudah sangat berkurang Menteri PMK akan berkoordinasi dengan produsen luar Kaltim Kaltara Seperti dari Pulau Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan Agar bisa memasuk bahan baku liquid agar produsen oksigen di Kaltim Kaltara Mampu menyediakan kebutuhan oksigen selama meledakan COVID-19 masih terus terjadi Di sekitar Ramir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur